Assalamualaikum, seribatanku Nah, berlokasi di New Samro Jalan Andi Pangeran Ketaring Makassar Info-foro Makassar akan ajak di jalan-jalan ke salah satu tempat Yang menyediakan klos polos dan juga jasa sablon Namanya The Brother Nah, apa itu The Brother? Ayo kita cek Seribatanku, di samping saya sudah ada Bro Abe Bro Abe, Di Bro Abe ini adalah marketing manager di The Brother Nah, apa kabar ini, Bro? Alhamdulillah Sehat-sehat saja, Ki? Oke, Bro Abe, lama ini ke tempat tak di sini? Saya boleh cerita Iya, silahkan, silahkan Sebenarnya kalau di lokasi yang sekarang ini, di New Samro Jalan Andi Pangeran Ketaring Makassar Ini sudah sejak tahun 2017 2017, oke Ya, jadi sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lah ya Nah, sebelumnya itu kita lokasinya di Manuruki Nah, di Manuruki Nah, di Manuruki itu sejak tahun 2015 Jadi 2 tahun di sana, kemudian Melihat perkembangan perusahaan, ya sudah kita memutuskan untuk Pindah ke lokasi yang barangkali yang lebih strategis lain Ya, betul Di Petarani Tapi yang di 2015 itu, yang lokasinya di Manuruki sana, namanya juga The Brother? Belum Sebelumnya, namanya The Gildan Oh, The Gildan Ceritanya, ya sebelum kita sebenarnya, apa namanya, sebelum jual kaos Ini kan kita jual NSA, nih Nah, sebelum itu sebenarnya kita jual macam-macam Jenis kaosnya? Macam-macam? Bukan, jenis produknya Jenis produknya? Pertama, jual sepatu, sendal, kacamata Nah, sering berjalannya waktu Kebetulan juga ada permintaan kaos Nah, coba-mencoba Akhirnya, kita menemukan satu produk yang diminati orang Itu namanya kaos gildan 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 itu kaos polos impor Iya Kaos polos impor dan Belakangan, ya Menarik banyak Peminatnya Banyak peminatnya Banyak peminatnya Tapi, seiring berjalannya waktu juga Akhirnya, Gildan ini tidak Ceritanya tidak lancar Ke Distribusinya ke Makassar Akhirnya, kita putar otak lagi Cari produk yang Kira-kira yang sama kualitasnya dengan Gildan Hingga akhirnya Menemukan New State Apparel ini Oh, gitu Seperti itu Jadi, terlepas dari The Gildan Kita ganti brand juga Ganti nama juga Ganti brand juga, benar Iya, jadi Sebelumnya namanya The Gildan Kemudian Gildan tidak lancar Gildan itu kan nama produk Betul Kita tidak jual produknya orang Ya, tidak etis lah ceritanya kan Kalau memakai nama produknya orang Yang di Gildan Sedangkan Namanya bukan Nah, jualannya bukan itu Akhirnya Teman-teman pemilik berembuk Kira-kira nama apa yang cocok gitu Nah, ketemulah The Brother Kalau filosofinya The Brother itu mungkin ada sesuatu hal Ya, saya ceritakan sedikit ya Ya, filosofinya Barangkali ada dua yang melatar belakangi Hingga akhirnya Namanya The Brother Pertama karena memang Pemiliknya ini Berkeluarga Bersepupu Oh iya Bersepupu Dan yang kedua adalah Kita menempatkan Customer Perusahaan Dan customer itu Sebagai saudara Brother kan dalam bahasa Inggrisnya Bukan lagi soal Penjual dan pembeli Kayak gitu kan Barangkali yang Yang tertanam di benaknya orang Kalau Melihat satu perusahaan Melihat satu pasar Ada hirarki antara penjual dan pembeli Nah, kita disini Berusaha untuk Menempatkan Customer Itu sebagai saudara Yang mau ngapain Produk kita Ya, terserah Terserah Berarti Sama dengan Info Pro Makassar Semua penonton yang ada di Makassar Disini kita sahabat dengan Seri Batang Nah Produk yang Kemarin kan The Guilden Banyak sekali disitu Ada Kaos Ada Sendal Sepatu Nah, kalau di The Brother ini Produk yang diperjual beli kan Apa aja Iya Kalau di Brother sekarang ini Ya, sekarang kita hanya fokus ke Kaos saja Kaos Nah, produk Newstreet Apparel ini Memang ada beberapa varian ya Selain kaos Iya Ada kaos Ada Poloser Yang berkerang Kemudian Jacket juga Ada beberapa jenis Kayak hoodie Bomber Oh, iya Dan Kronek Kayak gitu Nah Di kaos itu Ada Macam-macamnya lagi Misalnya Ada tipe-tipe Nah, mungkin bisa diserit ke Seri Batang Kalau Kalau di Kalau kaos sendiri itu ada dua Jenis Iya Ada Yang softy Dan ada yang premium Nah, perbedaannya ini Sebenarnya hanya ketebalannya saja Oh, ketebalannya saja Nah, kalau Kita di Indonesia barangkali familiar dengan misalnya 30s dan 24s Nah, itu dia Itu ada di sini Nah, itu ada di sini Yang softy itu 30s Yang premium Yang premium itu yang 24s Yang relatif lebih tebal misalnya Daripada yang 30s itu Nah, kalau Pemirsa misalnya Penonton misalnya Suka yang Lebih lembut Lebih tipis Lahannya lebih adem Bisa barangkali pilih yang softy itu Ya, yang 30s itu Ya, benar Oke Kalau misalnya Mau yang lebih awet lagi Dan suka yang tebal-tebal Bisa pilih yang Produk premium Benar Yang dompet S Yang 24s Oke Ada perbedaan harga juga, Di? Kalau perbedaan harga Tentu ada Kalau yang softy itu Kita bandrol dengan Harganya 38.000 38.000 Oke Yang 30s Oke Kalau yang 24s Kita bandrol dengan Harga 45.000 45.000 Oke Itu bedanya, Di? Ya, itu Nah, itu bedanya Seri batang yang 30s Dengan 24s Nah Misalnya nih Ada Seri batang yang berkunjung ke sini Rencananya Mau Beli kaos polos Ada kita juga Fasilitasi Cetakannya Sablonnya Begitu Benar Ya, jadi selain Menyediakan kaos polos Teman-teman Kita juga Menyediakan Jasa Custom Sablon Sablon Oke Sablon ini juga ada Beberapa macam Ya Ada yang digital Ada juga yang manual Oke Yang digital Yang Yang digital itu Yang Barangkali Teman-teman bisa lihat Latarnya Nah, ini Ini mesinnya Ini mesin digital Yang paling terbaru Namanya DTF 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 itu Digital Transfer Film Ya, ininya Kepanjangannya Ini barangkali Metode Sablon Paling Mutakhir Untuk di Wilayah Digital ya Dan yang terbaru Dan yang terbaru Terus Kalau perbedaan harga juga Di Digital dengan Yang manual itu Ada juga Kalau Kalau harganya Perbedaannya Yang pertama Tentu Kalau yang digital ini Itu kelebihannya Bisa Satuan Oh gitu Bisa satuan Bisa satuan Saya di bawah Yang digital Kalau yang manual itu Yang Poliflex Sorry Yang plastisol Itu minimal Satu lusin Oh minimal Satu lusin Minimal satu lusin Di bawah satu lusin Itu Tentu kita arahnya Ke DTF Kelebihannya lagi DTF Mungkin bisa Diinformasikan Ke Sari Botong Mungkin Karena DTF ini Merupakan Satu Metode Terbaru Memang punya Beberapa Kelebihan Yang pertama Gambarnya Lebih detail Yang kedua Awetnya Jadi Kalau Sablon-sablon Satuan sebelumnya Misalnya Misalnya Kayak Poliflex Itu Tidak tahan Di satrika Nah Dengan metode ini Bisa Bisa Cuci Ditarik-tarik Apa Di satrika Itu Lebih awet Oke Nah Kayak yang berwarna Seperti ini Sablon yang berwarna Itu Itu yang DTF itu Jadi Jadi bisa Beberapa warna Bisa beberapa warna Tidak ada Batasan warna Tidak ada batasan warna Sama dengan Misalnya Dibandingkan dengan Tipe Poliflex Poliflex itu Kan hanya Satu warna Yang bisa Benar Nah Solusinya Kalau teman-teman Punya Banyak warna Mau custom Bisa pakai Metode DTF Kalau Harga Sebenarnya Sangat tergantung Dengan desain Nah Dengan ukurannya Misalnya Kayak Ukuran A3 Dengan ukuran A4 Tentu beda Ya Tuh Ukuran A4 Itu yang Barangkali Ukurannya Kurang lebih 20x 30 cm Harganya Rp35.000 Itu Itu persatuan Persatuan Nah Itu tergantung lagi Dengan kuantitasnya Makin banyak Sablonannya Tentu Punya Diskon lagi Ya Itu Oke Oke Nah Kalau misalnya juga Seri batang Ada desain sendirinya Iya Kalau Desain sendiri Ya Kita memang Terima untuk Desain sendiri Maksudnya Teman-teman Dari luar Customer itu Bawa Desainnya sendiri Kita disini Disini Sisa cetak Cetaknya Nah Sisa cetak Terus Kalau Ada juga yang Disediakan Sama teman-teman Disini Selain Punya Desain sendiri Kalau teman-teman Bingung Desain apa Kita punya Beberapa Desain ya Oh yang kayak ini Kayak ini Oh berarti ini tinggal Tinggal di Tinggal di press Tinggal di press Kalau ini Langsung jadi Oh iya Kalau teman-teman Bawa dari luar Mungkin nunggu Satu sampai dua hari Prosesnya Kalau yang ini Paling nunggu Lima menit Di press Langsung bisa bawa pulang Oh oke Bagaimana dengan Customer-customer Atau pembeli-pembeli Yang Di luar kota mungkin Ya kalau Yang Dari luar kota Ya bukan Cuma dari luar kota Ya yang di dalam kota juga Misalnya Malas atau keluar Karena misalnya Ya pertimbangan pandemi Atau ujian apa Bisa via Whatsapp Iya Ordernya Caranya Bisa via Whatsapp Kemudian bisa via ID Oke Berarti Bisa juga Dicek Kalau misalnya Gak sempat ke sini Iya benar Berarti bisa ngecek Di sosial medianya Instagramnya mungkin Ya benar Ya Kebetulan kita punya Untuk ngecek Katalog Ya betul Pilihan warna Ukuran dan harganya Bisa dicek Di Instagram At The Brother Apparel Kemudian kita juga punya website Oke Websitenya itu www.thebrother.com Oke Nah disitu bisa Teman-teman bisa Lihat Cek lengkap tuh Variannya apa saja Iya Jenis kaosnya apa saja Pilihan warnanya Serta Berikut dengan harga-harganya Iya betul Nah nanti Sargota bisa cek Di deskripsi Video kami Akan kami cantumkan disitu Website dengan Instagramnya Nah oke Apakah disini teman-teman Bisa pakai Sistem membership Iya Buat teman-teman yang mungkin Ada usahanya Atau ada Kayak komunitasnya Begitu Iya Jadi Sebenarnya kita juga Mendukung Apa namanya Kita juga punya program Reseller namanya Oh Reseller namanya Jadi reseller Oke Nah reseller ini Ini sebenarnya Untuk mendukung Apa namanya Usahanya teman-teman Yang juga barangkali Iya Ingin Berusaha di Jenis yang sama Barangkali Kita disini bisa Menyediakan Fasilitas itu Fasilitas Kaus itu Oke Jadi Caranya sendiri Ya syaratnya Ya ada Ada syaratnya Oh ada syaratnya Apa tuh Harus syarat Untuk teman-teman Yang minat jadi reseller Syaratnya cukup mudah Yang pertama itu Pembelian Awal Minimal Minimal Dua lusin Itu langsung dapat Harga Special price Harga khusus Nah harga special price Special price Nah Setelah itu Nanti daftar Car member Oke Ada Kartu khusus Untuk teman-teman reseller Yang pengen Jadi reseller Nah itu Ditunjukkan Tiap Akan melakukan transaksi Oke Pembelian selanjutnya Iya Pembelian selanjutnya Jadi orderan selanjutnya Itu sudah tidak ada lagi Minimal order Biar Belanja satu Belanja dua Itu Tetap harganya Special price Oke Berarti Pembelian pertamanya Jenis yang gulusin Pertamanya yang gulusin Oke Pembelian selanjutnya Atau orderan selanjutnya Itu sudah tidak ada Minimal orderan Minimal orderan Gak ada lagi Dan satu lagi Punya Tiap Tiap bulan itu Ada Ada transaksinya Oh gitu Harus Berarti minimal Minimal transaksi Satu orderan Yang Pokoknya tiap bulan Harus ada Harus ada Oke Gak putus gitu Dalam sebulan Jadi sudah dapat Kartu member Dan sudah dapat juga Potongan harga Potongan harga khusus Harga khusus Oke Oke Menarik Saya ribetan Nah Kalau di sini Di The Brother ini Relasinya Atau resellernya itu Di luar kota Sudah sejauh mana Oh Iya Kalau di Sulawesi Kita punya di Mamuju Di Polman juga ada Sulbar Iya Di Sulbar Daerah atas ini Bantai Oh iya Jadi Ponto Bantai Dulu Kumba Sudah hampir Setiap Kabupaten Kota Sudah ada Kalau di Sulawesi Misalnya teman-teman Di sini Mau Membeli Atau Memesan Metode transaksi Yang digunakan Di sini Apa saja Apakah Cuman Uang cash Tunai Pembayarannya Atau ada Jenis lainnya Iya Untuk Memudahkan Customer Kita punya Beberapa Metode Transaksi Kalau Yang tidak Sempat Ke toko Bisa Via Transfer Transfer Ke rekening Kalau Yang datang Langsung Ke store Bisa Pake Dua Metode Pertama Tunai Tentunya Kemudian Kita juga Menyediakan Mesin Edisi Untuk Teman-teman Yang Tidak Bawa Uang Cash Oke Cara Pesanannya Ini Kalau Misalnya Sempat Tadi Kita Jalaskan Bahwa Ada Via Whatsapp Atau Via Whatsapp Itu Cara Ordernya Seperti Apa Sebenarnya Cukup Simpel Ya Teman-teman Cuman List Aja Warna Size Dan Jenis Kaosnya Ke Admin Serta Jumlahnya Totalnya Setelah Itu Admin Akan Buat Invoice Buat Total Keseluruhan Harganya Setelah Itu Teman-teman Langsung Transfer Oke Langsung Transfer Setelah Transfer Baru Sudah Transfer Langsung Kirim Oke Langsung Kirim Ke Pembeli Dan Teman-teman Disini Baru Kerjakan Ya Kalau Dia Kalau Custom Sablon Setelah Transfer Baru Masuk Ke Antrian Sablon Oh Iya Oke Prosesnya Itu Tadi Satu Sampai Dua Hari Satu Sampai Dua Hari Cepat Satu Sampai Dua Hari Walaupun Cuman Satuan Iya Walaupun Cuman Satuan Oke Nah Ini Mungkin Yang Yang Ditunggu Sama Sari Batang Ini Apa Program Atau Promo Yang Kita Tawarkan Ke Teman-teman Yang Datang Kesini Tentu Kita Ada Program Khusus Yang Yang Jangkanya Jangka Panjang Kalau Teman-teman Misalnya Belanja Kaos Softy Yang 30S Tadi Itu Kalau Harga Normalnya Itu Harga 38 Kalau Beli Belanja Minimal 3 Peaches Itu Kita Langsung Kasih Diskon Diskon Jadi Dari 38 Sisa 35 Ribu Nah Itu Yang Pertama Kalau Yang 24S Itu Yang Premium Dari Harga 45 45 Ribu Tadi Sisa 4 Ribu Per Pichis Jadi Sisa 41 Ribu Oke Nah Itu Dua Program Serbat 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 Yang Mau Datang Kesini Kalau Mau Belanja Misalnya Kuantitas Yang Lebih Banyak Lagi Kalau Mau Belanja Lebih Dari 42 Pichis Yang Premium Bisa Kita Kasih Harga 38 Ribu Kalau Yang Softy Itu Jadi 32 Ribu Banyak Sekali Jadi Untuk Teman Teman Yang Punya Barangkali Komunitas Atau Kegiatan Kegiatan Yang Sifat Membutuhkan Banyak Haos Ya Bawa Miki Kesini Oke Disini Akan Kita Dibuatkan Selesai Permintaan Di Senta Dengan Permintaan Kaosta Akan Dikerjakan Secepat Mungkin Oke Terima kasih Banyak Waktu Bro Abe Terima kasih Banyak Waktu Karena Sudah Bisa Memberikan Informasi Saribatang Semua Tentunya Bisa Memberi Pengetahuan Lagi Khususnya Kepada Saya Juga Karena Yang Dari Awal Saya Tidak Ngerti Tentang Manual Digital Nah Akhirnya Saya Sudah Tahu Dan Mungkin Juga Saribatang Akan Bertambah Pengetahuan Nah Jadi Disini Berada Lokasinya Di Ruko Nio Sambrut Ketarani Disini Teman Teman Banyak Sekali Menyediakan Kaos Polos Kaos Polos Mulai Dari 24S Dan Juga 30S Dengan Pendek Dengan Panjang Ada Semua Disini Ada Jacket Hoodie Dan Tentunya Juga Topi Buat Pencinta Yang Buat Saribatang Yang Suka Mungkin Pakai Topi Ada Desain Sendiri Topi Bisa Dicitakan Juga Custom Custom Ada Topi Tak Atau Tidak Ada Topi Tak Disini Tinggal Disablone Oh Satu Lagi Yang Penting Untuk Barangkali Kita Sampaikan Selain Itu Kita Menerima Untuk Misalnya Teman Teman Yang Punya Kaos Sendiri Dari Luar Bawa Kesini Dicetak Disini Itu Bisa Jadi Gak Harus Kaos Disini Yang Kita Cetak Kita Melayani Untuk Jasa Cetak Kalau Teman Teman Punya Kaos Sendiri Dari Luar Seperti Itu Punya Kaos Sendiri Dan Punya Desain Sendiri Berarti Disini Memfasilitasi Untuk Cetak Oke Bisa Juga Cetak Di Topi Selain Kaos Topi Juga Bisa Selain Topi Apalagi Yang Bisa Dicetak Selain Topi Kalau Di Masa Pandemi Seperti Ini Biasanya Banyak Yang Mau Custom Custom Masker Itu Bisa Juga Disini Itu Harganya Berapa Itu Harganya Untuk Satu Masker Untuk Cetak Saja Untuk Cetak Saja 2000 Sampai 3000 Rupiah Seribat Terimu Dari Polos Kihal Masker Oke Kalau Di Berada Sendiri Jam Operasional Jam Berapa Ya Kalau Kita Buka Tiap Hari Buka Tiap Hari Dari Hari Senin Sampai Hari Ahad Untuk Jam Operasional Sendiri Kita Buka Mulai Jam 10 Pagi Sampai Jam 8 Malam Jam 10 Pagi Sampai Jam 8 Malam Oke Khusus Hari Minggu Hanya Sampai Jam 6 Sore Begitu Misalnya Dengan Pelayanan Admin Whatsapp Jadi Pelayanan Admin Whatsapp Itu Mengikuti Jam Operasional Jadi Seribat Yang Mengorder Di Atas Jam Operasional Besok Baru Dilayani Konsultasi Di Jam Operasional Mungkin Akan Dilayani Besok Besok Sangat lengkap Ini Pembahasan Semoga Teman Teman Makin Tahu Tentang The Brother Itu Seperti Apa Jadi Buat Seribat Yang Ada Rencana Mungkin Mau Custom Kaos Ada Kaos Tersendiri Boleh Juga Dengan Desain Tersendiri Bisa Nah Kalaupun Tidak Ada Datang Pilih Pilih Warna Karena The Brother Disini Sangat Banyak Warna Yang Disediakan Disini Selain Lengan Panjang Ada Lengan Pendek Kaos Polos Ini Kita Ada Lebih Dari 20 Warna Banyak Sekali 24 Warna Terserah Kita Mau Pilih Apa Warna Apa Tergantung Selera Oke Nah Serbatanku Jika Menurut Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Dan Bagikan Karena Semakin Banyak Orang Yang Tahu Semakin Banyak Manfaatnya Dan Jika Tidak Ingin Ketinggalan Tentang Info Info Promo Kasar Bukan Hanya Sekedar Promo Tetapi Juga Edukasi Mari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seribatanku Oke 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 Oke